Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Aneh, perempuan ini minta cerai Karena suaminya terlalu baik Seorang perempuan telah meminta pengadilan syariah Untuk mengakhiri pernikahannya Karena suaminya terlalu baik Meski demikian Alasan yang diberikan wanita itu terkesan aneh dan janggal Ia memutuskan untuk bercerai Karena terlalu mencintai suaminya Perempuan yang tak diketahui namanya ini Berasal dari distrik Sambal Di negara bagian utar Pradesh di India Ia menjadi sorotan setelah datang menuju pengadilan syariah Di Sambal Untuk meminta cerai dari suaminya Padahal usia pernikahan mereka masih seumur jagung Yakni 18 bulan Sebagaimana dilansir dari Oditi Sentral Pada hari Rabu 28 Agustus 2020 Ketika diminta untuk menjelaskan permintaannya untuk bercerai Perempuan itu mengatakan Pasangannya sangat mencintainya Dan tidak pernah berdebat dengannya Yang menurutnya mustahil untuk diterima Anehnya lagi Ia mengaku bahwa sang suami juga memasak Dan membersihkan rumah untuknya Selain itu sang suami juga turut membantu Berbagai pekerjaan rumah sang istri Sayangnya perempuan itu malah merasa bosan Dengan perilaku sang suami Dan meminta pengadilan untuk mengakhiri pernikahannya Dia tidak menariyati saya Dan juga tidak membuat saya marah Dalam masalah apapun Dia bahkan memasak untuk saya Dan juga membantu saya Dalam melakukan pekerjaan rumah tangga Tutur wanita tersebut Melansir dari Oditi Sentral Pada hari Rabu 26 Agustus 2020 Lebih lanjut Wanita itu mengatakan Bahwa setiap kali dirinya melakukan kesalahan Sang suami selalu memaafkannya Alhasil wanita ini tidak memiliki kesempatan Untuk berdebat dengan sang suami Saya ingin berdebat dengannya Saya tidak membutuhkan kehidupan Dimana suami membutuhi apapun Lanjutnya Setelah mendengar permohonan wanita tersebut Ulama pengadilan syariah Yang bingung dengan cerita tersebut Segera menolak permintaannya Karena dianggap remeh Ulama tersebut meminta pasangan itu Untuk menyelesaikan sendiri perbedaan Yang mereka miliki Sayangnya wanita itu tidak berhenti Sampai disitu Setelah permohonan perceraiannya ditolak Ia segera pergi ke pencayat Dewan desa setempat Sayangnya para anggotanya juga menolak Untuk memutuskan masalah tersebut Setelah mendengar alasannya Menurut surat kabar lokal India Suami wanita tersebut mengatakan Bahwa dia tidak berfikir telah melakukan kesalahan Pasalnya pria tersebut hanya ingin menjadi seorang suami yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih